Oke Assalamualaikum selamat siang ini kita jadi teknisi jadi kita masuk servisan asus disini ada asus X4 41N dengan keluhan mati total kata pemiliknya itu dipakai tiba-tiba mati setelah itu dinyalakan tidak nyala nah kita coba lakukan mengecekan dulu apakah tegangan sudah ada masuk atau memang tegangan yang hilang oke di sini kalau saya lihat saya sudah colok di PSU ini sama sekali tidak bisa masuk saya cunggiannya keyboard tetapi sepertinya keyboardnya dalam kondisi bagus jadi untuk di tipe asus X4 41N karena dia tombol on-off nya ada di keyboard jadi teman-teman kalau memiliki laptop Hai di asus seri X441 ini entah mau nnc atau up nah itu tombol on-off nya ada di keyboard jadi kalau mempamanya keyboardnya dalam kondisi besar maka bisa dipastikan laptop akan mati itu nah kalau teknisi Hai itu kita bisa mengeceknya Hai itu kita bisa menyalakan Hai kita bisa menyalakan laptop saya di asus X441 ini tanpa melakukannya di keyboard tetapi memang di dalam di dalam apa Hai di dalam mesin itu ada ada on-off nya on-off jadi ada pen di bagian soket keyboard di soket paling terakhir di pin paling terakhir itu itu sebenarnya alirannya di keyboard apa on-off ke keyboard jadi kita hanya butuh pinset setelah itu dia udah bisa nyala nah ini teman-teman kasusnya mati jadi total jadi teman-teman kita coba mancing dulu kita coba memancing dulu apakah bisa karena sepengalaman saya ketika bisa di suit dikit di mesin setelah itu kita pasang itu biasanya udah udah bisa lagi nah penasaran gimana caranya langsung saja saya buka dulu setelah itu saya perlihatkan meletak suitnya dimana Ayo Ayo Hai 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 Terima kasih telah menonton 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 lakukan suite di keyboard untuk di asus x441 entah n up atau up atau c itu sama yang penting selenya x441 itu bisa teman-teman lakukan suite manual Kenapa karena ini suka bermasalah jadi kita pancing dulu Apakah bisa nyala caranya gini cukup sempel Hai teman-teman tinggal ambil pinset teman-teman tinggal ambil pinset Hai ini saya kasih tahu caranya ya jadi teknik-teknik jitunya teknisi jadi jangan lupa ikuti channel kami karena saya udah capek-capek bikin teknik ini caranya gini simpel mudah siapapun bisa ikuti teman-teman tinggal suitekan satu disini di kuningan setelah itu yang satu sentuhkan di pin paling ujung Hai seperti ini nah lihat itu itu udah nyala nih itu udah nyala ini laptopnya sudah nyala tanpa kita service mesin dan ini dia berlaku di laptop seri x441 dengan catatan belum pernah di service kalau belum pernah kalau belum pernah di service coba lakukan yang yang sama dengan yang saya lakukan oke nah itu itu tekniknya untuk menyalakan laptop secara manual karena di keyboard itu suka suka bermasalah nah sekarang saya coba Hai saya coba untuk pasang keyboardnya dulu setelah itu saya switch secara 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 seperti biasanya di keyboard hai 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 Oke sudah saya pasang keyboardnya lagi nah ini sudah kepasang keyboardnya saatnya kita coba Nyalakan di tombol sini Oke ini belum bisa saya coba cas mungkin lopet Nah ini udah masuknya ternyata lopet Nah ini dia Oke pancing lagi sekali Hai saya pancing lebih sebaru menggunakan pinset metode yang tadi hai 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 selamat menikmati oke ini sudah kita pancing sampai 3 kali dan kita nyalakan dulu kita nyalakan nah ini saya oke jadi ini udah nyala jadi teman-teman kalau melihat dapat atau memiliki laptop yang seringnya asus x441 bisa mengikuti teknik saya di bawah yang video ini jadi itu teknik awal teknisi menangani laptop seri asus x441 tetapi saya ingatkan tidak semua laptop dengan kebesaran mati total dapat dilakukan dengan metode tadi kenapa karena ada servisan yang sudah dibuka ada yang sudah di servis memang di metode yang tadi tidak melepas jadi sekali lagi tidak semua laptop yang kebesaran mati total dapat anda ikuti video ini tetapi kalau teman-teman menggunakan laptop seri ini dan belum pernah diservis sama sekali teman-teman bisa mencoba dengan metode yang saya lakukan ini oke thank you assalamualaikum selamat menikmati